Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, berjanji mengevaluasi Timnas Indonesia usai kalah 1-2 dari Timnas Cina di match day 4 Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, dukungan harus tetap diberikan. Laga Timnas Cina versus Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Kingdao Youth Football, Kingdao, Kamis Malam waktu Indonesia Barat. Skor akhir 2-1 untuk Tim Naga. Kedua gol Cina dicetak oleh Behram Abdueli, 21, dan Zhang Yuning, 44. Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat HOM HAYE, 86. Erik mengatakan tim Asuhan Shintayong segera berbenah dengan dua hasil dalam periode Oktober 2024, yakni imbang 2-2 kontra Timnas Bahrain dan kalah dari Cina. Hal itu agar mereka bisa bangkit dalam laga-laga ke depan untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026. Sepulah mereka dari Cina saya akan mengadakan evaluasi. Jika Tairik dilansir dari laman Instagram pribadinya Erik Thohir, selasa Menteri BUMN itu mengatakan, perjuangan Timnas Indonesia tetap harus diapresiasi meskipun gagal meraih kemenangan. Pasalnya, Jai Idzes dan kolega sudah bekerja keras dalam laga itu. Kami harus terus mendukung Timnas Indonesia di kalah menang maupun kalah, e-ujar Erik. Hasil itu membuat Timnas Indonesia masih berada di posisi kelima klasemen grup C. Mereka mengumpulkan tiga poin dari empat laga yang sudah dimainkan. Timnas Indonesia masih unggul selisih gol dari Timnas Cina di posisi enam. Selanjutnya, dua laga Mejdae 56 akan digelar pada November 2024. Terima kasih telah menonton!